Halo, baik-baik saja teman-teman, hari ini ada kabar baik buat kalian yang suka Fortnite Soalnya kita kedatangan patch terbaru yaitu versi 6.20 Cuman kabar buruknya, si servernya masih main tenis Jam 3 sore sampai sekarang gue belum bisa masuk Jadi gak apa-apa, kita bakalan lihat ya Apa aja yang baru Oke, yang Pertamax, kita bakalan lihat Ini apa? Trick or treat By the way, ini update-annya kalau gak salah update-an Halloween Jadi ya tema-temanya Halloween juga ya Oke, come on, 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 come on Fortnite Mers, ini bro, salah satu eventnya namanya Fortnite Mers Kita kedatangan new weapons Sama hero baru juga, oke Dan selain itu, ada telepon sebentar ya Halo Oke, kita lanjut Terus, katanya ada juga yang baru buat kalian yang suka di playground Ada surprise sesuatu ya Entah apa itu, kita bakalan cek, kita lihat Terus, apa lagi? Keplain Timor, masih banyak lagi Kita bakalan cek, oke Untuk Fortnite Mers-nya Event khusus di Halloween-nya itu ada di Battle Royale Ada sama Chef of the World Explore all the tasty treats, exciting appearance, and new looks Oke, ini bro ya Oh, ini kayak, oh iya video Youtube ini bro Kita bakalan cek sebentar kayak gimana bro Gue penasaran Oke What happened ya Oh, si koboy Mati kah? Atau jadi zombie kah? Oh my god, meletus pak balonnya juga Oh, hidup ternyata saudara-saudara Is high noon Wow Si kiumnya makin aneh aja tuh Kena radiasi Dan ada zombie Ini save of the world atau Battle Royale? Oh my god Oh Battle Royale ini, Battle Royale Oh my god, di Battle Royale ada zombie-zombie juga pak Camburan gitu ya Ada PVE-nya juga nih Oh my god, muncul tower keluar zombie Hahaha, seru deh kayaknya Ayo, teman-teman, teman-teman ya Oh my god Dan kayaknya kita harus ngancurin si Ini pilar-pilarnya gitu ya Itu deh bro ya Fortnite Mers Tapi sayang kita untuk sekarang belum bisa main Nunggu mungkin beberapa menit lagi Atau beberapa jam lagi Oke, next Kita bakalan cek lagi Oke, berikutnya Di Battle Royale nih bro Ada senjata baru namanya Six Shooter Do you fully care partner? Oke, show of your gunslinger Oh my god Ini kayaknya damage-nya bakalan sakit bro ya Soalnya katanya cuma Six Shooter Apakah cuma 6 doang pelurunya Sebelum reload Oke, terus juga di Battle Royale Sekarang glider redeploy Oh Glider redeploy is currently available in all games sekarang Kemarin kan cuma satu mode doang bro ya Jadi kalau kita lompat Terus pencet spacebar lagi Atau lompat lagi Dia langsung nge-glide lagi gitu Dan biasanya cuma di playground Atau di mode tertentu doang Nah, sekarang katanya Ada di semua mode Oke Apapun kompetisinya Mungkin dia lagi ngetes kali ya Apakah pake redeploy ini Lebih seru Atau malah lebih Gak seru ya Mungkin balik lagi coba-coba Kita biarkan aja ya Epic Mencoba-coba Oke, next Apalagi Oke, ini berarti ya New playground items Battle Royale Oke, ada item baru Katanya Man your station New pirate ship Mini game Ini disuruh buat Atau kita sama kayak waktu itu Stadium kali ya Lempar langsung jadi Langsung jadi Enak bro Kita bisa main-main disini nih Oke Available in playground as well Change to the spiky stadium Oh, kabar baiknya Spiky stadium juga Ada perubahan bro ya Entah dalamnya Entah luarnya Atau keseluruhan Ntar harus kita cek juga nih Oke, next Oh, ini safe of the world Safe of the world Oke, kita lihat ya General Bagian sosialnya Sekarang apa nih bro Social experiment Oke, main socialist Resume new art Oke Jadi ada art baru Animasi baru Sama flow-nya Untuk sosialnya Terus list button-nya Dipindahin ke sebelah kiri Biasanya kan sebelah kanan ya Sekarang yang berhubungan Dengan sosial Temen segala macam Ada di sebelah kiri Terus bisa langsung Diakses juga sama controller Next Controller and touch support Has been improved No, kabar baik buat kalian yang mainnya di konsol Atau di mobile Sekarang ada improve Gue gak tau bagian apa di improve Tapi untuk party finder-nya Sekarang diilangin Oke, di move Has moved to new socialist Plus used to open Fortnite Oke Mungkin nanti kita cari lagi bro ya Gimana caranya party finder Untuk di update-an terbaru ini Oke Next Oke, sekarang kita masuk ke Beta Royale Ini bro ya LTM yang baru tadi bro ya Fortnite Mers Oke What's new apa aja yang baru Ada cube fragment Spawn cube monster Oh Jadi yang tadi kayak tembok gitu Itu adalah namanya Cube fragment Dia nge-spawn Cube monster Drop in and discover Different Dan macam-macam tipenya Oke Ada cube fragment yang besar Ada juga yang kecil Kalau yang besar Bisa ditemukan di corrupted area Yang biasa kita Itu ya Yang lompat-lompat Atau jadi hantu Katanya sekitar situ Tapi kalau yang kecil Ini random Dimana aja ya Random Tapi entah ya Apakah bakalan sering ketemu Atau jarang-jarang Tapi yang pasti Tempatnya random ya Oke Next Cube fence Brute sama fragment All have chance to drop loot Oh Jadi si cube fence nya Mungkin ini salah satunya juga bro ya Atau monster-monsternya Atau brute Atau fragment nya Ada chance nya buat Ngedrop barang Atau senjata Segala macam ya Kalau kita bunuh Oke Terus Diving cube Oh Dapet shield juga Jadi selain kemungkinan Dapet loot Bisa dapet shield juga Kayak kitanya bro Jadi ya lumayan lah Nge-healing ya Shield nya Oke Terus Pin hunter crossbow Oh Senjata juga kah ini Pin hunter crossbow Oke Itu bagian dari Fort nightmare Limited time weapon Oh Kayak ini limited ya Dan dia adanya cuman Di epic varian doang ya Epic doang Damagenya 40 Per detiknya 18 4 kali damage again fence Oh Jadi ini cocok banget senjata Kalau ngelawan-ngelawan Monster yang dari Large cube fragment Atau small cube Pokoknya Alawan monster-monster Cocok ini Mantap Jadi kita Semen-semen ya Dan itu Si crossbow itu Isinya ada 7 Permagazin Sebelum reload Dan MO nya Unlimited Jadi kita bisa Abisin tembak 7 kali Reload tembak 7 kali Dan unlimited ya Bagus ya Enak Can be found From loot floor Chess Oke Kita bisa dapetinnya Seperti biasa bro ya Dari floor Udah pasti dapet Chess juga Sama vending machine Oke bro Itu dia untuk LTM Fortnite Merch nya Next Untuk playground Buat kalian yang suka Main di playground Oke Ada item baru Yaitu Port E Grenade Oh my god Dan sekarang Dia ada di vending machine Katanya Letaknya ada Sekitar selatan Loot lag ya Loot lag kan kalian tau lah ya Loot lag terus Rada ke bawahan lagi Nah disitu ada vending machine Kalian bisa dapetin Ini port Grenade Jadi kalau kalian lagi Pengen main-main sama temen Port E Grenade bisa kesitu bro Terus juga ada Deport E challenge set Oh my god Apalagi tuh Satu set katanya bro Include building challenge Obstacle course Firing range mini game Pokoknya dashboard It's type With firing difficulty Oh my god Ada 4 tipe Dan masing-masing Punya tingkat kesulitannya Oke Ini bener-bener baru banget ya Gue gak tau kayak gimana Bentuknya Oke terus apa lagi nih Spiky stadium make a return Nah setelah kemarin Di disable Sekarang spiky stadiumnya Balik lagi Udah ada di Apa Playground Tapi response system Sama intinya beda Terus bisa di vending machine juga Oke siap Finalnya There's a port Oh satu lagi bro Satu lagi ada lagi Yaitu Port E Pirate ship Yang tadi kalian lihat Di atas ini ya Port E Pirate ship sebelumnya Nah ini ya Ya berarti ini item kita Yang dilempar Terus langsung jadi ya Wui Kayak gimana ya Disgranted spawn Recreation mini game Of bio Jadi kayaknya Ada seorang Pemain Fortnite juga Bikin kayak gitu ya Dan ini Didedikasikan Untuk si SXVXN Buset Oh my god Jadi kalau kalian punya Ide-ide kreatif Cobalah di Recon Masihin ke youtube Siapa tau ada orang epic Ngeliat Terus dibuatin kayak Port O Apa gitu ya Port E Apa gitu Oke Port E challenge Ini baru ada beberapa ya Tadi obstacle course Building course Oh challenge Bukan course challenge Jadi kita harus bikin structure Cepat mungkin Wah kalau kalian udah terbiasa Pake ini Sot 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 Gitu ya Enak ya Atau mungkin ada Templatenya kalian Misalnya dibikin wall Terus bikin ram Terus dibolongin Bikin jedera Entahlah kayak gimana Terus firing range Ini buat tempat Latihan nembak kah Oh iya bro Kita harus hajar dummy Sebanyak mungkin Dalam Waktu tertentu ya Oke Next Spikey Stadium Yang di upgrade itu Katanya Respond Desainer spawn Inside the play space Kevening mesin Provide Oke Pirate ship Recreation Oke ini yang tadi Dikasih tau Semuanya dari Wood Minigame We split pirate Oh Jadi Oh Jadi katanya ada Dua pesawat ini Dua pesawat Dua pirate ship Ya Playernya nanti dibagi Dua tim Tujuan utamanya adalah Menghancurkan Perahu pirate lain Gitu bro Jadi misalnya ini tim kita Ini tim lawan Temen kita ya Misalnya duaan-duaan Nah tugas utama kita adalah Menghancurkan Yang orang lain Kita gak tau ya Ngancurinnya kayak gimana Apakah udah disediain Senjata kayak roket Segala macam Atau granat Atau Kita pukulin-pukulin Kita kesana gitu Bikin kayak ini bro Bikin jembatan Hajar-hajar-hajar Entahlah ya Mantep boys Oke Next mana lagi Aduh kelewat kah Player Eh ini nih Mana Oh ini nih Oke oke Terus Apalagi Vending machine baru Ditambahin ke Semua Map Supaya lebih banyak Trappednya sama senjatanya Oke bagus lah ya Respond button has been added In game player menu Oh oke Jadi kalau kita mencet escape Ada tulisan Respond button gak ada ya Kalau kalian males Jalan atau apa Langsung aja Respond tanpa harus kalian cari Ke atas dulu terus bunuh diri Langsung ada respond Oke good Oke itu dia untuk Si playgroundnya Gila banyak banget playground ya Berikutnya adalah Senjata sama item Oke ini six shooter Yang tadi bro ya Yang senjata Yang kayaknya enam doang kah Ini bro Best damage nya ya 34 36 8 Uncommon Rare sama epic Jadi paling mentok epic ya Super di hip faster Oh fire red Oke Kalau kita jongkok nembaknya Nembaknya lebih cepet kan ya Or threat fire precision with aiming Atau klik kanan Oh tanpa di ini Tanpa di caker Nembaknya lebih cepet Cuman kalau di caker ya Udah pasti ya Lebih akurat gitu Dia pakenya medium ammo Bisa didapetin di floor load Chess sama vending machine Terus rocket launcher nya Sekarang ada pumpkin nya Kayak tahun lalu ya Nice Hand cannon nya balance chance Kayak ini Increase minimum Oke 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 Sting bomb nya Kayak Oh chance buat dapetin nya Dinaikin bro ya 0,2 ya Yang penting naiknya Sama chest nya juga Oke itu dia Untuk senjata sama item Sedangkan gameplay nya Sekali lagi bro ya Glider redeploy Sekarang udah bisa Di mode apapun Nah kalau kemarin kan Coba di LTM yang Soaring ini doang ya Soaring sekarang Udah bisa dimana aja Minimal 10 meter Sebelum kalian lompat Terus pencet lompat lagi Buat ngeluarin nya Terus Women already respond in Monat Keep layer inventory Sorry Oke storm change Ini ada perubahan Di storm Kalian buat kalian yang Kompetitif Mungkin ini penting ya Ada kalkulasinya gitu Silahkan baca aja Terus Lain mail talk 2 damage per second While in the down But not out Oke Ini kalau kalian mainnya party ya Oke bug fix Oke ini audio Apakah ada perubahan Unique sound Oke pas Kita ituin Trap dulu Milih-milih trap Ada sedikit suara yang Berbeda Entah kayak gimana suaranya Terus glider Okay user interface Kayak nama kita Sekarang selalu Muncul di list Paling atas Squad kita ya Biasanya kan kadang-kadang Di bawah Kadang-kadang di mana-mana gitu ya Sekarang selalu di atas Sisanya ini Cuman bug fix Terus Untuk art animation nya Musahima outfit Bushido shed Path no longer Get stuck Oke Mobile Kita liat dong Mobile Ini yang kita tunggu-tunggu Yaitu Sekarang Better handling of Legend memory android device Oke Buat kalian yang Memorinya 6GB Ke atas Nah sekarang mungkin Lebih di optimize ya Terus Custom hard Layout user Kena toggle Visible button Across combat and build Oh Sekarang bisa ini bro Visibility nya Buat combat sama build mode nya Ntar kita bakalan tes Soalnya Ya itu bro Kita sedikit bermasalah Dengan UI Pas dimain di hp ya Atau di android Atau di ios Terus Apalagi ini bro Button will Nullish sound When the relevant flyer Visible Oke Ini bener-bener harus dicoba nih Biar kita ngerti ya Terus combat sama build Quickbar Is not Resize What Seriusan bro Ini bisa Kalian tau gak bro Keluhan kita waktu itu bro Karena tombolnya terlalu kecil ya Jadi kita Terpaksa Memasang 3 kotak gitu ya Dengan harapan Kena sama jari kita Nah sekarang Katanya udah bisa di resize Gua gak tau ya Resize-nya segede apa Tapi ntar Bener-bener bisa menghemat gitu Disinclude extra button juga Oke Terus Ini apa Oh ini kabar baik juga bro Sekarang player ini yang di hp ya Di mobile ya Kita bisa nge-edit structure Tanpa While in combat mode While holding any weapon Jadi kita Ketika kita lagi combat mode Lagi tempat-tempatan gitu Terus ada wall gitu Nah kita bisa langsung ngedit Meskipun kita lagi megang senjata Biasanya kan kita harus ke edit mode dulu Atau build mode Terus baru kita pencet buat ngedit Kan lama gitu Nah sekarang bisa Langsung katanya sih begitu Tapi ntar kita bakalan lihat Oke bro Ini untuk save audio-nya Kalian baca aja lah ya Sisanya performance atau heroes Di event store Oh my god Oke sayangnya untuk sekarang Belum bisa main dulu Belum bisa masuk Masih main tenis Tapi gak apa-apa Mungkin next episode Kita bakalan cobain satu per satu Dan kita bakalan cobain juga Yang versi mobile-nya gue penasaran Semoga aja Bagus ya Atau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax